Sementara itu, Pemirsa Komandan Koramil 14 Jatipuro Kodim 0727 Karanganyar, Kapten Armet Suratman, tegaskan bahwa seluruh babinsa yang dipunyai Koramil akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan TMM Dereguler ke-109. Pemirsa Komandan Koramil 14 Jatipuro Kodim 0727 Karanganyar, Kapten Armet Suratman, tegaskan bahwa seluruh babinsa yang dipunyai Koramil akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan TMM Dereguler ke-109. Menurutnya, peran yang akan diambil masing-masing babinsa tentu akan berbeda. Untuk urusan sosialisasi dan pengarahan warga menjadi tugas utama babinsa Jatiwarno. Sertu untung, sementara untuk babinsa lainnya akan diberi tugas lainnya. Salah satu babinsa Koramil 14 Jatipuro, Sersan Kepala Prima telah diberi tugas untuk mengecek semua material yang akan digunakan untuk membangun semua sasaran fisik TMM Dereguler ke-109. Dan juga menjaga kualitas material yang digunakan sampai TMM Dereguler ke-109 selesai dikerjakan. Saya Kapten Armet Suratman dan Armet 14 Jatipuro. Kebetulan saat ini Kodem Karanganyar dapatkan guliran untuk melaksanakan TMM Dereguler ke-109 di Kecamatan Jatipuro, Desa Jatiwarno. Seluruh personil Koramil Jatipuro, khususnya para babinsa, agar semuanya all out, membantu Kodem 072 Karanganyar untuk mensukseskan TMM Dereguler ke-109 kali ini. Secara berharap para babinsa saya bisa mensukseskan apa yang menjadi sasaran dari Kodem 072 Karanganyar, baik sasaran fisik maupun non-fisik. Jadi sasaran fisiknya sudah jelas yaitu perangunan jalan sepanjang 770 meter, lebih dari 3 meter, tinggi 12 meter. Kemudian dua jembatan, satu panjang 8 meter dan yang jembatan kedua panjang 6 meter. Dalam hal ini saya sudah meneruskan pada seluruh babinsa saya, melaksanakan pendampingan-kependampingan pada tim-tim yang sudah dibentuk, baik dari desa maupun dari Kodem. Sehingga dari tim-tim sebut yang sudah dibentuk, agar babinsa yang sudah menguasai wilayah bisa membantu secara maksimal untuk keberhasilan TMND webinar ke-109 kali ini. Baik sasaran fisik maupun non-fisik, selesai pada waktunya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.